Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Selamat datang kembali, masih di channel yang sama, channel Aryansara Mierlo Hari ini hari Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024 Jam 9 lebih 17 menit Nah pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman Selama 11 tahun merawat mobil daya 2C Buda Atukun Espas ini Jadi ini lebih detailnya adalah mobil daya 2C Buda Atukun Espas keluaran pertama ya Setelah Boditech S89 itu dia ada juga sih yang 95 Tapi kebanyakan 94 kalau tidak salah Jadi setelah S88, S89 lalu muncullah S91 ini S91 ini tentu kapasitas mesinnya hanya 1300 cc Serta ini masih platina teman-teman dan masih terburasi Untuk teknologinya tentu teknologi lama ya tahun 90an Dan mobil Espas ini ada varian pickupnya juga Sudah pasti itu Ada yang station, ada yang versi pickupnya Yang membedakan barangkali hanya bagian EB-nya aja Tapi untuk masalah suspensi, masalah mesin Sama semua teman-teman Basicnya juga sama seperti pickup Nah mobil ini barangkali kelemahannya di bagian suspensi depan yang agak keras Kalau misalnya kita tidak melakukan modifikasi Serta tentu bagian steeringnya Belum ada fitur field steering serta telescopicnya Jadi kita belum bisa menyusahkan dengan postur tubuh kita Walaupun ini bisa dikatakan lebih ergonomis dibandingkan kompetitornya Selain itu mobil ini belum ada juga power steeringnya Bagi teman-teman yang belum tahu Power steering itu untuk tahun-tahun ini ya Apalagi tahun 2024 ini Memang bisa dikatakan fitur yang sangat penting Membantu kita pada saat memutar setir Pada saat parkir tentunya Karena kalau misalnya pada saat mobil jalan Sebenarnya sama aja sih kondisinya Tidak jauh beda dengan yang post steering Jadi perbandingan antara post steering dengan belum post steering itu Tidak jauh beda kalau misalnya mobil sudah posisi jalan Jadi itu tadi sedikit cerita saya Tentang mobil DHU Espace tahun 1995 ini teman-teman Saya pertama kali merawat mobil ini Sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang ya Kurang lebih ya sekitar 11 tahun Dengan berbagai macam isu Yang beredar di masyarakat luas Katanya mobil ini rewelan dan mogokan Tidak bisa diajak kita sama Kalau hujan, menjang air Itu bisa mogok mobilnya Karena kemasukan air delko-nya Selain itu juga dikarenakan Mobilnya ini katanya sering overheat Kalau misalnya kita pakai Sebentar aja Jadi mobil ini memang ada dua itu Isu utamanya Overheat juga delko-nya gampang kemasukan air Ataupun gampang menyebabkan mogok Pada saat hujan Ataupun melipas kenangan air Tapi selama ini Saya tidak mengalami masalah tersebut ya teman-teman ya Selama 11 tahun merawat mobil ini By the way Langsung ke inti dari video ini Jadi disini saya ingin berbagi pengalaman saya Apa saja seberapa yang saya ganti Serta biaya yang saya keluarkan Selama kurang lebih kurun waktu 11 tahun Jadi ini juga kurang lebih ya biayanya Karena ada beberapa yang tidak ada notanya Jadi nota saya simpan disini Nah nota tersimpan rapi di laci Ini laci ada banyak banget barang-barangnya Ada kain microfiber Ada payung Ada spons Ada P3K Ini yang sangat penting Saya juga menaruh P3K disini Karena P3K juga komponen yang wajib ada ya Di setiap mobil nih Ini juga harus diupdate isinya P3K Kayaknya yang nanya-nanya seperti ini tuh Di daerah Sumatera ya Kalau di Jawa masih aman Oke dan ini nota-notanya teman-teman Nota-nota masih rapi Saya tata disini Ini dia Oke jadi ini adalah Nota yang saya simpan Sejak saya merawat mobil ini Hingga sekarang Jadi biayanya berapa Selama 11 tahun Kurang lebih ya teman-teman ya Karena ada beberapa nota yang Tidak saya arsipkan Atau bahkan tidak ada notanya Jadi nanti kita kalkulasi Oke mulai dari Yang paling atas dulu Ini langganan saya nih Mau beli spare part di daerah Wonogiri Awan motor Kebetulan ada teman Yang miara espas juga Masuk komunitas juga Yang kerja disini Jadi enak Kalau mau beli spare part Ini Kampas rem Harganya Berapa ini Sekitar Rp50.000 ya Kampas rem Rp50.000 Udah agak Busem Misalnya Ini setengah ya Artinya saya beli satu aja Kalau tidak salah Dan ini ada paku Korm Jadi ini paku yang untuk Menahan si Kampas rem itu teman-teman Rp7.500 Totalnya Rp65.000 Ini tahun 2022 Setelah ini Saya beli Air aki Air aki Rp30.000 ya Nanti kita kalkulasi teman-teman Rp30.000 Dan ini Saya beli Air aki juga Air aki nya banyak banget Yang saya beli ternyata Ini Rp13.000 Setelah Ada Sekirnya disini ya Terus Ini lagi Saya kemarin Ganti baterai Ataupun aki Rp58.000 Tahun 2022 Ternyata saya banyak belanja Di tahun 2022 Ini Apa ini Beli Oh ganti oli Ganti oli itu Saya seringnya Setahun sekali teman-teman Jujur aja ya Tapi Beberapa kali Setahun dua kali sih Akhir-akhir ini Setahun sekali aja Bagusnya Setahun Tiga kali Kalau tidak Ya setahun dua kali ya Kita lihat kondisi oli juga Teman-teman Ini ganti oli Rp235.000 Habisnya Ini tahun 2024 Jadi Baru aja Bulan Februari kemarin Saya ganti Oli Oli mesin ya Dan ini juga Apa ini Tutup 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 Radiator Oh ya Ini kemarin Selama 11 tahun Saya baru ganti Sekali ini Tutup Radiator Rp50.000 Di lagang Jaya Motor ya Terus ini Lagi Saya beli Setreng Setreng Rp35.000 Ini Setreng Apa Setreng Untuk Alternator Teman-teman Atau Dinamo Amper Ukurannya Panjangnya Rp31.000 Yang saya gunakan Terus Saya beli Platina Terakhir Yang paling Mahal Ini Rp125.000 Jadi Ini kenapa Tulisannya S89 Karena Memang Untuk S89 Itu Sama posisi S91 1300 CC Yang Membedakan Barangkali Hanya Di bagian Filter Udara Dan Juga Bodinya Kalau Semisal Bodinya Boditeh S89 Itu Dia Agak Mengkotak Begitu Seperti Futura Tapi Kalau Espas Kita Tahu Sendiri Espas Bentuknya Seperti Apa Untuk S89 Juga Pintunya Sudah Sliding Nah Ini Kemarin Saya Korok Radiator Jadi Dua Kali Saya Korok Radiator Ini Yang Terakhir Sebelum Saya Menggunakan Coolant Ini Ada Bunger Pasang Juga Teman Bunger Pasang Rp30.000 Servisnya Rp150.000 Dan Ada Kebocoran Rp30.000 Totalnya Rp110.000 Tahun 2023 Terus Ada Lagi Ini Apa Ini Ini Baut Baut Rp10.000 Lupa Ini Saya Baut Apa Teman Teman Ini Baut Rp10.000 Kita Lanjut Lagi Ini Oli Personeling Dan Jasa Cek Oli Personeling Ini Rp110.000 Habisnya Jadi Baru 2023 Ini Kemarin Saya Ganti Oli Personeling Oke Kita Lanjut Lagi Ini Bendera Zebra Ini Waktu Ikut Komunitas Ini Bukan Saya Punya Komunitas Sebetulnya Jadi Ini Kita Masukkan Karena Ini Acara Komunitas Oke Kita Lanjut Lagi Ini Set Skok KGB Kemarin Rp460.000 Ini Baru 2016 Saya Ganti Skok Yang Depan Rp460.000 Untuk Spiralnya Kemarin Saya Beli Di Angka Sekitar Rp300.000 Kalau Tidak Salah Teman Spiral Depan Itu Bekas Kalau Saya Beli Bekas Bekas Itu Tidak Bisa Mawar Jadi Kebanyakan Dapat Harga Yang Lebih Mahal Ini Saya Beli Rek N Espas Dan Kampas Rim Loh Skok Ini Totalnya Rp180.000 Rek N Espas Cuma Rp130.000 Ini Tahun 2016 Juga Nah Ini Terakhir Kali Saya Melakukan Sporing Dan Cek Total Kaki Kaki Rp100.000 Rp100.000 Tahun Tahun Berapa Ini Wah Tahun 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 2017 Ternyata Dan Sampai Saat Ini Belum Saya Cek Lagi Kaki Kakin Karena Masih Lumayan Enak Barangkali Cuma Bagian Anu Aja Rek N Pinion Nah Ini Kita Lanjut Lagi Teman Teman Molding Espas Ya Rp200.000 Setelah Saya Coba Gugling Ternyata Tidak Ketemu Molding Espas Itu Apa Ini Kalau Tidak Salah Itu Pelipit Kaca Barangkali Teman Teman Ini Kalau Tidak Salah Ingat Ini Pelipit Kaca Kemarin Saya Sempat Bikin Videonya Malah Kelupaan Ini Jadi Molding Espas Perangkali Pelipit Kaca Itu Rp200.000 Karena Sudah Saya Ganti Kemarin Totalnya 8 Soalnya Saya Gak Banyak Ganti Sepert Pert Yang Paling Banyak Jumlahnya Cuma Pelipit Kaca Ada 4 Buah Pasang Per Pasang Ataupun Per Wijinya Rp25.000 Ini Barangkali Pelipit Kaca Kita Lanjut Lagi Ini Apa Ini Ini Oli Mesin Ganti Oli Tahun 2021 Oli Mesin Filter Oli Biasa Pasang Dan Beli Strength 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 31 Ukurannya Harganya Rp24.000 Kalau Yang Tadi Berapa Strength Nah Ini Perbandingan Harganya Yang Tahun 2024 Harganya Rp35.000 Rp35.000 Terus Ini Yang Tahun 2021 Hanya Rp24.000 Ukurannya Sama Dan Ini Bengkelnya Sama Teman Teman Jadi Spare Part Juga Semakin Mahal Harganya Ataupun Naik Harganya Kita Lanjut Ini Apa Lagi Ini Ganti Oli Lagi Tahun 2017 5XP Saya Menggunakan Olinya Serka Kita Lanjut Lagi Ini Kampas Rem Lagi Lagi Saya Ganti Kampas Rem Karena Kampas Rem Mobil Espas Gampang Sekali Lepasnya Ini Setengah Artinya Cuma Satu Aja Setengah Itu Berarti Cuma Beli Sebelah Aja Kalau Satu Ban Kalau Satu Berarti Satu Pasang Ini Maksudnya Terus Ini Habisnya 75.000 Ada Beli Playstone Juga Terus Kita Lanjut Lagi Ini Under Steel Harganya Ataupun Habisnya 190.000 Ini Biasalah Bongkar Pasang Terus Ini Ada Steel Warm Ya Kemarin Warm Setir Dan Juga Steel Warm Ngelas Dudukan Warm Ini Yang Belum Saya Lakuin Sekarang Tahun Berapa Ini Tahunnya Enggak Kelihatan Tahun 2017 Juga Kita Lanjut Lagi Ini Tahun 2023 Beli Oli Mesin Jadi Rata-rata Setahun Sekali Saya Ganti Teman Teman Cicir Aja Oke Ini Jasa Tap Oli Filter Oli Pasti Saya Ganti Tapi Kalau Filter Oli Setiap Ganti Oli Saya Ganti Juga Ini Timing Belt 275.000 Saya Beli Kemarin Timing S89 Tahun 2022 Saya Semenjak Tahun 2013 11 tahun Menggunakan Mobil ini Sudah Dua kali Saya Berganti Timing Belt Yang pertama Harganya 200.000 Saya Masih Ingat Dan Ini 275.000 Untuk Tensionernya Baru Sekali Beli Aduh Kelupaan Harganya Berapa Barangkali 150.000 Atau Berapa Saya Lupa Teman-teman Kita Lanjut Lagi Ini Beli Ban Beli Ban Ini Ban 2 445.000 Totalnya 980.000 Totalnya Ini Beli 2 Terus Totalnya Ada 4 Sebenarnya Saya Ganti Ke 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 Ini Teman-teman Ukurannya 165 80 Yang 13 Ini Tinggal Ngali Ini Satuannya Ini 4 45 4 4 4 45 5 Ini Gantinya Kaman Kita Coba Lihat 2023 95 Jadi Sudah Setahun Saya Ganti Ban Oke Sudah Itu Barangkali Oke Oke teman-teman Jadi tadi Saya coba Kalkulasi Manual Terus Saya ingat-ingat Lagi ya Apa yang Saya sudah Beli Tapi Belum Ada Di Nota Ini Salah Satunya Saya Beli Radiator Coolen Itu 150 Terus Ini kan Saya Kuras Selama 11 Tahun Sudah 2 Kali Saya Masih ingat Itu Sekitar 75 Kemarin Tahun 2015 Saya Kuras Radiator Jadi Saya Masukin Kalkulasinya Juga Untuk Ganti Oli Ganti Oli Itu Saya Rata-rata Aja Ternyata Disini Hanya Ada 4 Buah Nota Untuk Ganti Oli Terus Saya Bikin Rata-ratanya Aja Kira-kira Habisnya Berapa Kayak Habis Seperti Itu Hampir Sama Walaupun Naik Naik Sedikit Aja Terus Kemarin Saya Beli Spiral Yang Saya Katakan Di Aftermarket Sekitar 300 Saya Tidak Bisa Tawar Ya 300 300 Itu Kanan Sekitar 300 An Ribu Pokoknya Semua Sudah Saya Kalkulasi Dan Total Selama 11 Tahun Itu Saya Habis Sekitar 8 Juta 500 Ya Itu Untuk Pengeluaran Ya Biasa Sih Maksudnya Umum Bukan Berat Berat Masin Alhamdulillah Tidak Pernah Turun Juga Personeling Oh Iya Dulu Pernah Turun Personeling Sekali Teman Teman Cuma Ngecek Itu Dulu Karena Saya Masih Alham Sekitar 100 Ribu Saya Ganti Ataupun Saya Jasanya Untuk Menurunkan Bukan Saya Ganti Karena Ganti Ganti Kampas Personeling Personeling Artinya Cuma Jasa Bungkar Pasang 100 Terus Dilko Rupaan Dilko Sempat Ganti Saya Beli 400 Ribu Jadi 850 Ribu Ditambah 500 Ribu Sekitar 9 Jutaan Itu Yang Saya Keluarkan Untuk Merawat Mobil Ini Selama Kurang Lebih 11 Tahun Itu Pun Yang Paling Mahal Paling Ganti Ban Si Kemarin Ganti Ban 4 Buah Jadi Ganti Ban Kemarin Habis 1 780 Itu Yang Paling Mahal Karena Per Bijinya Ataupun Per Buah Sekitar 445 Ribu Tadi Itu Teman Teman Yang Yang Saya Lakukan Untuk Merawat Mobil Ini Yang Biaya Yang Saya Keluarkan Di Luar Bensin Terutama Dan Aksesoris Yang Saya Pasang Kalau Misalnya Mobil Anda Pengen Sehat Jangan Sungguh Untuk Meluarin Duit Ini Sebenarnya Saya Sudah Gunain Yang Paling Mode Irit Kalau Ada Dana Lagi Pengen Lebih Lagi Meluarin Duit Untuk Mobil Ini Jadi Teman Teman Pengalaman Saya Merawat Mobil Daya Susi Berat Buna Espas Berapa Saja Biaya Yang Saya Keluarkan Kurang Lebih Itu Tadi Ya Jumlah Totalnya Kita Taruh Lagi Kita Simpan Lagi Jangan Rapi Disini Saran Aja Bagi Teman Teman Yang Merawat Juga Sedek Di Ini Juga Di Aksipkan Nanti Habisnya Berapa Biar Ketahuan Yang Paling Mahal Sih Ini Kemarin Cucut Aja Ganti Ban Ban Ini Bannya Baru Saja Ganti Ini Nick Nya Sih Tapi Nick Lama Tahun 2022 Saya Belinya Tahun 2023 Makanya Saya Minta Potongan Harga Kemarin Sama Bapak Yang Gual Masih Tebel Ini Laufan Merek Baru Saya Coba Mau Nyobain Aja Dari Hencook Itu Ya Teman Teman Jadi Sebenarnya Enggak Mahal Biaya Perawatannya Paling Cuma Ganti Oli Ganti Filter Aja Tiap Tahun Rata Itu Aja Si Yang Bisa Kita Prediksi Dan Pajaknya Juga Murah Sekali Pajaknya Cuma 400an Ribu Nih Mobil Baik Teman Teman Barengkali Sampai Disini Untuk Video Kali Ini Semoga Tetap Bermanfaat Jangan Lupa Like Jika Anda Menjukan Video Ini Dan Subscribe channel Arya Saram Bagi Yang Belum Serta Nantikan Terus Video Saya Selanjutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bagi Teman Teman Yang Memiliki Pengalaman Merawat Mobil Tua Bangganya Mobil S Berapa Biaya Yang Sudah Dikeluarkan Untuk Merawat Mobil Ini Anda Bisa Tulis Juga Pengalaman Anda Di Kolom Komentar Kolom Sip